Keinginan untuk punya keturunan, terus ada kendala itu bukan untuk kalian saja gitu. Yang sebelum-sebelum kalian juga ada banyak. Nama saya Taufik, nama istri saya Erdina. Kita menikah 2015 Februari. Terus nunggu sampai kelahiran anak pertama yang program itu sampai 2019, yang lahirnya 2019 September. Untuk menuju ke proses program yang di sini dulu, itu panjang sih perjalanannya. Yang pertama setahun, dua tahun kalau belum punya keturunan, terus habis itu sempat hamil, kita nyobayang yang di Jakarta, di sini, di sini, terus banyaklah tindakannya, tindakannya banyak. 2015 kita menikah, 2016 sempat hamil, Ektopik. Tapi sebelum Ektopik itu, sempat laparaskopi dulu ya, Pak. Itu laparaskopi juga lihat memang ternyata tubanya tertutup, tersumbat dua-duanya. Terus, 2016 Ektopik itu, setelah Ektopik, ya itu kita merasa kok masih ini ya, belum ini, udah coba ke dokter-dokter. Di Surabaya itu juga kita sempat coba dokter-dokter kandungan yang lain-lain, gitu, pindah-pindah juga. Ternyata belum, dan sampai akhirnya ke Jakarta itu, kita pindah di Bunda itu. Awalnya, 2018 awal, kayaknya saya itu, ini juga sempat sama dokter Eno, dicek lagi laparaskopi lagi. Saya nggak cuma laparaskopi, HSG juga, dua kali juga. Jadi, ya panjanglah prosesnya. Karena kita memang ingin punya keturunan ya, jadi, ya namanya ikhtiar ya. Jadi, ya selalu berusaha, percayalah sama Allah, pasti kasih kita keturunan, gitu. Marulanya sendiri ya memang, ini yang paling termaju ya kali ya, mungkin di Indonesia kali ya. Terus yang kedua, kalau dokter Eno-nya, itu memang lebih spesial ya, maksudnya buat kami itu dokter Eno. Karena dokter, dokter mungkin semua knowledge-nya, pengetahuannya sama ya, pengetahuan medisnya. Tapi, kalau sama dokter Eno itu, ada sisi-sisi yang kita di dokter lain nggak dapet, gitu. Betul. Jadi, kayak spiritual, terus... Semangatnya. Ya, ngasih semangat, gitu-gitu. Jadi, kalau dokter Eno, medis pasti, tapi di sisi lain ada hal-hal yang bikin kita semangat, gitu. Jadi, dokter Eno, kasih kata-kata atau speech-speech yang kita tetap semangat, ya. Semangat, nggak menyerah. Nggak menyerah, gitu. Yang merasakan keinginan untuk punya keturunan, terus ada kendala itu bukan kalian saja, gitu. Yang sebelum-sebelum kalian juga ada banyak, dan sebagian besar mereka bisa. Jadi, insya Allah, kalian juga bisa, gitu. Yang penting, semangat, terus saya percaya bahwa semua ini sudah ada yang beri, sudah ada yang merencanakan. Tidak kita semangat aja ngejalaninnya. Semangat. Kalian jangan sampai patah semangat, itu kalau patah semangat, programnya jadi nggak efektif. Jadi, yang penting tetap dijaga semangatnya aja. Dan tetap berperasaan yang baik kepada Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Selamat tinggal, Gadis.